Dari itu, kami bertemu saling bertukar pikiran, menggalang komunikasi dan membangun kerjasama. Kerjasama Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB Dengan sendirinya akan saling melipat gandakan kekuatan dan menjaga persatuan dan kebinekaan Indonesia. Kami percaya bahwa tugas pimpinan berikutnya adalah menjaga persatuan tersebut dengan cara tidak mengotak-kotakkan, Mendiskriminasi satu sama lain, dan tidak saling mehakimi antar sesama anak bangsa. Adanya persatuan dan kebinekaan merupakan landasan awal untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Persatuan dan kebinekaan adalah prinsip dasar, bukan alat tukar dalam mengejar kekuasaan. Kami juga percaya banyak cara dan jalan untuk menjaga persatuan dan kebinekaan. Cara-cara lama yang memang baik, mesti, dan wajib dilanjutkan. Tapi kami terbuka dengan cara-cara alternatif, metode-metode kerjasama yang lebih segar untuk menjalankan mandat tersebut. Oleh karena itu, kami sepakat. Satu, dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkesinambungan, Partai Gerindra dan BKB bekerjasama dalam pemilu serentak tahun 2024. Dua, kerjasama Partai Gerindra dan BKB didasarkan pada visi bersama agar terjadi percepatan pembangunan untuk Indonesia secara berdaulat, adil, makmur, sejahtera, dan aktif mendorong terciptanya perdamaian dunia. Tiga, kerjasama Partai Gerindra dan BKB dilatar belakangi keinginan untuk menyatukan dua kekuatan besar di Indonesia, yakni nasionalis dan religius, untuk menghindari polarisasi masyarakat pada pemilu tahun 2024 dan dapat membuka koalisi dengan partai politik lain atas persetujuan kedua belah pihak. Empat, calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh kerjasama Partai Politik, Partai Gerindra dan BKB, Akan ditentukan secara bersama-sama oleh Ketua Dewan Pembina Garis Miring Ketua Umum Partai Gerindra, Haji Prabowo Subianto, Dan Ketua Umum PKB, Haji Abdul Mouhaimin Iskandar. Lima, Kesepakatan kerjasama Partai Gerindra dan BKB ditindaklanjuti dengan kerja politik bersama untuk memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang disepakati. Jakarta, 13 Agustus 2022 Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Haji Prabowo ditandatangani Ketua Umum DPP PKB, Haji Abdul Muhaymin Iskandar ditandatangani Mantap Medcom.id A part of Media Group Network